Intro Pejabat Bupati Madiun Tontrop Palawanto kembali melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pada bulan timbang November di Kecamatan Saradan Sedin 4 November 2024 Kegiatan ini melibatkan kujuan langsung ke berbagai posyandu desa untuk memantau pelaksanaan program kesehatan bagi balita dan remaja Serta memberikan dukungan terkait penurunan angka stunting di wilayah tersebut Dalam kunjungannya Pejabat Bupati Tontro didamping oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, F.V. Martiani Tontro Staff Aliekonomi Pembangunan dan Keuangan, Asisten Pemerintahan dan Keserah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKBPPPA, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa IV Kepala OPD terkait, Wakil Ketua beserta Ketua POJA 1 hingga 4TPPKK Kabupaten Madiun dan Musbika Kecamatan Saradan Mereka bersama-sama meninjau kegiatan posyandu di Desa Sumber Sari, Desa Tulung, dan Desa Sumber Bendo Serta mengunjungi kegiatan aksi bergisi di SMPN 4 Saradan Selama kunjungan Pejabat Bupati Tontro berdiskusi dengan kader posyandu dan orang tua balita Mengenai pelaksanaan program kesehatan termasuk pemberian makanan tambahan atau PMT F.V. Martiani Tontro juga memberikan saran agar makanan tambahan dibuat lebih menarik untuk meningkatkan minat makan balita Dalam kegiatan ini, selain memberikan bantuan sembako, Pejabat Bupati Madiun bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Sultan Siddiq Nasyution juga menyerahkan bantuan RTLH penanganan stunting Usaha peninjuan di Desa Sumber Bendo, Pejabat Bupati Tontro menyampaikan Wakunjuan ini merupakan bagian dari evaluasi program penuruan stunting di Kabupaten Madiun Jadi stunting yang ada di Kabupaten Madiun, Alhamdulillah jumlah stunting di Kabupaten Madiun secara periodik menurun Baik dari sisi jumlah maupun tentunya dari kualitasnya itu semakin turun Dan harapan saya dari teman-teman yang ada di OPD, BDW Kementerian Sejatan Kemudian dari Dinas PPKB tetap melakukan intervensi dan berkoordinasi dengan pacamata dan pihak desa Karena stunting ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daya saja Tentu saja adalah masalah bersama yang tentunya harus ada intervensi yang dilakukan secara terintegrasi Baik itu dari peran pemerintah daerah, dari pemerintah maupun dari pemerintah desa Yang tidak antih-antihnya terus memberikan asupan kepada barita-barita kita Dan selalu mensosialisasikan terkait dengan hidup sehat khususnya kepada remaja Yaitu dengan selalu minum tablet tambah darah Selain memantau kegiatan posyandu, Romban juga mengikuti kegiatan aksi bergisi SMPN 4 Saradan Dimana para siswi bersama-sama mengkonsumsi tablet tambah darah Dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati Tontro memberikan edukasi kepada siswi Mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah Jadi kenapa pemerintah kita melalui dina kesehatan Menghimbau, menyarankan, bahkan sekarang mewajibkan Semua siswa-siswi yang usia remaja harus telaten untuk minum tablet tambah darah Itu karena apa? Ayo Yang pertama, tidak anemia Binter Yang kedua, yang kedua itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan alat reproduksi Yang akan harus dijaga bertindakan sejak remaja Kalau alat reproduksi sehat, artinya kita akan melahirkan anak-anak yang sehat Nah inilah semua adik-adikku, siswi SMPN 4 Saradan Saya harap untuk minum tablet tambah darah terus dilakukan PJ Bupati Tontro berharap agar konsumsi tablet tambah darah dilakukan secara mandiri Tanpa harus menunggu arahan guru Pemerintah daerah telah memfasilitasi penyediaan tablet tambah darah ini Agar bermanfaat dalam menjaga kesehatan remaja putri Terutama terkait kesehatan reproduksi mereka